hai 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 insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Masih puasa kan Alhamdulillah sahur tadi hari pagi sungguh enak tambah-tambah kalau masih sendiri ini udah ada yang udah ada yang bau ini udah ada yang masak sahur Alhamdulillah puasanya pun mungkin semangat ya insyaallah nikmat apa ya nikmat 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 Yang sudah kita targetkan harian ya Bagi orang yang mau menghapal Ataupun membaca Al-Quran Berarti ada anjuran untuk buat target ya Tentu semua harus ada target Jangankan ibadah ya Urusan dunia pun ada target ya Urusan dunia kadang targetnya betulan ditulis Urusan akhirat Udahlah Mengalir aja lah Kalau nabung Harus sekian-sekian ditulis Sedetail mungkin Hari ini keluar belanjaan Segini-segini tulis Jadi rupanya untuk akhirat juga Ngaji pun tidak ditulis juga ya Kita targetkan ya Kalau mau selesai satu kali Semulahan Ada targetnya berapa ayat Yang harus kita baca Seperti itu Berarti di bulan puasa ini kan ibadah banyak kan Dari sholat Kemudian juga baca Quran Zikr dan sebagainya Sampai tidur pun Ibadah kadang ya Yang paling ditekankan Buan puasa itu Apa nih ibadah-ibadah yang paling utama kan Bisa ada ya Atau mungkin adab-adab yang gimana Ya adab-adab untuk Secara umum ya puasa itu Memiliki adab yang sangat banyak ya Perlu kita perhatikan Seorang muslim adab yang pertama yang perlu beliau Atau dia lakukannya Yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan Melakukan kebaikan Karena bulan ramadawan adalah Bulannya Menanam Memanen Kebaikan Kita tanam Kita panen Langsung kebaikan itu Karena di bulan ini Akan dilipat Gendakannya Semua kebaikan kita Sungguh kita sayangkan Sebagaimana Rasulullah S.A.W. S.A.W. Mengatakan ya Yang diatakan oleh Limam At-Tirmidhi Ragi ma'anfu rojul indahkala Alaihi Ramadhan Thumman salakha qabla An-yukfarlah Ya Sungguh celaka ya Berikutnya Merugilah orang yang masuk Bulan Ramadhan Dan dia keluar dari bulan Ramadhan itu Dosanya belum diampuni Karena banyak Hadis yang menjelaskannya Siapa yang puasa bulan Ramadhan Atau siapa yang menghidupkan Malam bulan Ramadhan Atau siapa yang menghidupkan Malam Laylatul Qadar Imanan wahtisaban Gufarlahumat al-Qadar Tiga ya disebutkan Man soma pertama Yang kedua Man soma Siapa yang menghidupkan malamnya Kemudian Man soma laylatul qadri Siapa yang menghidupkan malam Laylatul Qadar Tiga Kemudian Rasulullah mengatakan Imanan wahtisaban Beriman ya Karena keimanan Di dasari keimanan Wahhtisaban mengharapkan ajar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Gufarlahumat al-Qadar Dan mendambih Maka akan diampuni dosanya Yang telah Lalu Itu juga disebutkan ya Tahun lalu Atau tahun sebelumnya Tidak Sebelum tahun itu Yang lalu lah ya Yang bisa jadi Yang lalu ya Tidak Diampuni semua dosa kita Yang lalu ya Adalah Dosa-dosa kecil tentunya Ada pun dosa besar Harus bertawabat ya Apalagi berkaitan dengan orang ya Berkaitan dengan orang lain Harus minta kehalalan Mampuanya dia menzalimi Atau mencubit kawan Harus minta kehalalan Dari dia Minta maaf Kalau kadang-kadang di Musala-musala ya Kampung-kampung itu Saat disitu Sering ngomong gini Bahwasannya Diampuni Apa Dibebaskan dari api neraka Itu apa Sepuluh terakhir Apa benar Ada itu kan Pernah dengar itu Bagi-bagi Sepuluh ini Sepuluh ini Sepuluh terakhir Dibebaskan dari api neraka Itu memang disebutkan Dalam hadis Namun hadisnya adalah Hadis yang do'if ya Dan kita tidak boleh Berhujjah dengan hadis yang itu Karena kelemahannya Bahkan Sebagian mengatakan Dia adalah mungkar Si Al-Bani mengatakan Do'if jiddan Ketika beliau mengatakan Awaluhu rahmah Rasatuhu Maghfirah Wa akhiruhu Ajkul minan nar Itu disebutkan Awalnya rahmat Pertengahannya Maghfirah Ampunan Yang terakhir Pembahasan dari api neraka Karena Dia juga menyelesai Hadis yang sahih Hadis yang sahih Rasulullah mengatakan Di setiap malam Bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala Membebaskan Hamba-hambanya Dari api neraka Ini menunjukkan Setiap malam Dari awal Sampai terakhir Dikatakan tadi Wa akhiruhu Ajkul minan nar Berarti itu Menyelesai hadis Yang lebih kuat Dari dia secara Derajat kesohihan Seperti itu Nah Kemudian Ustaz Tadi kan ini berkaitan Dengan Bulan Ramadan itu kan Kita diampuni Dari dasar Dijaukan dari api neraka Itu ada sebagian Yang juga mengatakan Ustaz ketika kita Bahagia dengan Datang bulan Ramadan Ustaz Itu sudah bisa Menjauhkan kita Dari api neraka Apakah benar Atau memang Sebetulnya Apa nih Makna Apa ya Kita itu Semang Dengan Ramadan Datang itu Bagaimana Apakah dengan Datang Ramadan Tapi ibadah Tapi ibadah Enggak Iya juga Seorang muslim Sejatinya Memang dia harus Bahagia Masuk bulan Ramadan Namun Kebahagiaan dia itu Tidak menjamin Dia Selamat dari api neraka Terima kasih Selamat dari api neraka Pendapat yang Paling kuat Jadi Banyak orang Kuasa Namun tidak Sholat Dia melihat Atau menganggap Kuasa itu Lebih tinggi Daripada Sholat Tidak Sholat itu Lebih tinggi Daripada Kuasa Kuasa itu Hanya Yang wajib Di bulan Ramadan Saja Atau kuasa Yang lain Seperti nazar Kuasa kefaroh Itu saja Waktunya Ada pun Sholat Tidak ada Hal yang Membuat seorang Itu gugur Dari sholat Sampai dia mati Pun tidak bisa Dia sholat Disolatkan Tetap Berkaitan Dengan sholat Tetap sholat Seperti itu Mau meninggal pun Disolatkan Mau meninggal pun Sholat Maka Hati-hatilah Orang yang Puasa Namun tidak Sholat Puasanya itu Tidak Tidak Mendapat Pahala Waktunya Tidak sah Di sini Dia tidak Harus mengulang Lagi Puasanya sudah Namun tidak Berpahala Seperti itu Berarti gak cukup Nas Berstatus Alhamdulillah Ramadhan datang Cukup Harus ibadah Diperbanyak Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa puasa Rupanya Pas sudah Bulan puasa Pura-pura Gila 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 Memang Ada Isilah Kalau orang Gila Gak 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 Gok Gila Kira-kira Adabnya Apalagi Kalau Bulan puasa Ini kan Ya kan namanya Satu bulan yang berbeda dengan yang lain Tadi kita sudah mengatakan Bahagia ya Ada yang selanjutnya Bersyukur ya Memasuki bulan Ramadan Dan diantara syukur kita itu Kita membaca doa yang senantiasa Dibacakan oleh Rasulullah Ketika masuk bulan baru Rasulullah mengatakan Allahumma ahillahu alayna bil amni Wal iman wassalamati wal islam Ya Allah Masukkanlah kami ke bulan ini Dengan Merasakan keamanan Dan juga keimanan Dan salamah Selamat Sejahteraan Tentunya berada dalam agama islam Jadi setiap bulan Bukan hanya bulan Ramadan Ketika masuk bulan baru Kita baca Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman Assalamati wal islam Itu kita baca Terus menerus Apa Antum baca enggak Semalam? Enggak kayaknya Sama Berarti ternyata ada doa Alhamdulillah Ini ilmu baru Ilmu baru Insya Allah Itu bisa kita lihat lagi Tapi ini enggak fokus ke Ramadannya Saya Tidak Untuk semua bulan Kita baca itu Kemudiannya Di antara adabnya Kita Tak khir Sahur Ini perlu Mengakhirkan sahur Dan Seorang sahabat Pernah ditanya Bagaimana antara Mereka makan Dengan ajan subuh itu Jedanya gitu ya Kira-kira gitu ya Mereka mengatakan Khamsina ayah 50 ayat 50 ayat Makanya ada orang mengatakan Bagaimana kita membaca 50 ayat Maka mereka Bagikan Satu ayat Kira-kira berapa Menit Menit Seperti itu Maka ada orang mengatakan 10 menit Atau sisanya Namun Allah Yang jelas Antara Sahur Dengan Subuh itu Tidak ada Yang membatasi kita Untuk makan Yang membatasi kita Untuk makan itu Atau menghalangi kita Untuk makan itu Adalah Ajan subuh Namun Mereka Melakukan ini Para sahabat Untuk sekedar Kehatian Mereka mengatakan Khamsina ayah Kira-kira 50 ayat Ini dia Ukuran Ukuran mereka ya Maka Keimanan itu Akan Memberikan kita Cara Cara Membuat Standar Ukuran Kalau kita Berapa jarak 10 menit Karena Kebiasaan Kalau mereka Karena Saking dekatnya Mereka dengan Al-Quran Jadi Alat Standar Ukuran Mereka adalah Ayat Berarti Ditanya Berapa Jarak Waktu Antara Kalian Stop Makan Dengan Ajan Subuh Mereka Tidak Mengatakan 10 menit Dan sebagainya Kalau Mereka 50 Ayat Berarti Mungkin Itu Dali Apa ya Kan Banyak Juga Imzakiah Yang Disebar Sebar Untuk Kehati-hati Kan Ada Bahkan Mungkin Salah Juga Persepsi Kampung-kampung Ketika Kan Imzakiah Kalau Di kampung-kampung Kita Kadang-kadang Bunyi Pak Serina Untuk Berapa Menit Sebelum Waktu Azan Sepuluh Terlima Itu Sudah Gak Boleh Makan Lagi Mama Sebetulnya Mungkin Ada Padahal Kadang-kadang Serina Yang Besar Disitu Orang Baru Bangun Iya Betul Padahal Disitu Masih Bisa Kesempatan Itu Dia Sahur Kemudian Dalam Berbuka Beda Kita Harus Bersegera Kalau Sahur Diakhirkan Kalau Berbuka Bersegera Ada yang Dia Mengakhirkan Berbuka Biar Nambah Pahalanya Lagi Jadi Berbuka Ini Bersegera Langsung Berbuka Ketika Sudah Masuk Maghrib Jangan Berbuka Sebelum Masuk Waktu Maghrib Jadi Sangat Disukai Ketika Seorang Mau Salat Maghrib Dia Berbuka Terlebih Dahulu Walaupun Satu Teguh Air Jangan Ditunggu Selesai Solat Maghrib Dulu Baru Dia Makan Ataupun Minum Kalau Istilah Orang Dibatakan Dulu Harus Seperti itu Karena Rasul Rasulullah Mengatakan Dalam Hadis Yang Bukhari Dan Juga Imam Muslim La Yazzar Unnas Bukhari Ma Azzall Fitr Manusia Itu Akan Senantiasa Dalam Keadaan Baik Selama Mereka Menyegerahkan Berbuka Puasa Rasulullah Mengatakan Berarti Kalau Kita Mau Mendapatkan Kebaikan Kita Segera Berbuka Puasa Jangan Disambung Sampai Besok Lagi Puasa Puasa Wisol Wisol Itu Dilarang Jadi Bolehkan Kita Tidak Berbuka Disambung Dengan Besok Itu Dibolehkan Itu Diharam Berbuka Karena Memang Sudah Ada Tentu Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Juga Diantara Adabnya Kita Berdoa Setelah Berbuka Jadi Kita Sebelum Makan Kita Baca Bismillah Atau Sebelum Minum Bismillah Kita Minum Atau Makan Kurma Setelah Itu Kita Baca Doa Yang Doa Yang Sabit Dari Rasulullah Sallallam Dari Ibnu Umar Zahab Al-Zhama'u Wabtallati Al-Uruku Wasabat Al-Ajru InsyaAllah Ini Yang Bisa Di Kita Lakukan Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Karena Memiliki Purawi Dan Juga Sanat Yang Jelas Kalau Yang Disampaikan Itu Yang Ada Dalam Hadis Namun Hadis Doa Yaitu Allahumma La Kasumtu Wa Ala Rizki Ka'aftar Pendek Tidak Seperti Allahumma La Kasumtu Wa Bika Aman Itu Tidak Allahumma La Kasumtu Wa Ala Rizki Ka'aftar Ini Ini Juga Disebutkan Dalam Hadis Ya Hadis Imam Abu Daud Namun Hadis Doa Dilemahkan Oleh Para Ulama Namun Jika Seorang Membaca Itu Dengan Niat Dia Tidak Menganggap Itu Sebuah Hadis Itu Dilemahkan Karena Makanya Kan Bagus Allahumma La Kasumtu Wa Ala Rizki Ka'aftar Namun Ada Yang Lebih Aftar Dia Baca Zahab Zoma Wab Tal Latil Umruku Was Sabat Al Ajru Karena Ini Yang Lebih Kuat Secara Derajat Jadi Orang Yang Baca Allahumma La Kasumtu Wa Ala Rizki Ka'aftar Itu Itu Dibolehkan Namun Dia Tidak Menganggap Itu Sebuah Hadis Tidak Sebuah Hadis Seperti Itu Ini Kadang-kadang Ini Sering Juga Puasa Jalan Solat Tidak Tinggal Jalan Juga Maksiat Jalan Kan Gitu Juga Sering Apa Bisa Ataupun Mungkin Si Atau Kawan-kawan Kita Puasa Yang Ngomongin Orang Tetap Semangat Juga Jadi Kalau Kita Puasa Sebagaimana Kita Ketahui Puasa Itu Secara Bahasa Dia Menahan Semuanya Menahan Makan Minum Menahan Suara Juga Dinawakan Saum Dalam Biasa Arab Sedangkan Dalam Sarai Menahan Makan Minum Seluruh Yang Membatalkan Puasa Dari Fajar Sadi Sampai Tenggelam Matahari Dan Orang Yang Berpuasa Dan Dia Mengeluarkan Kata-kata Keji Ucapan-ucapan Yang Tidak Bagus Maka Itu Bisa Merusak Nilai Kesempurnaan Puasanya Bahkan Bisa Menghapus Seluruh Pahala Puasanya Jadi Yang Dia Dapatkan Hanya Haus Kelaparan Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Memberikan Dia Pahala Sungguh Sedih Orang Seperti Ini Jadi Dia Capek Seharian Menahan Makan Minum Namun Tidak Dapat Pahala Karena Ucapan Ucapan Ataupun Perbuatan Perbuatan Yang Buruk Dari Dia Maka Kita Harus Betul-betul Memperhatikan Itu Agar Kita Tidak Capeknya Saja Kita Bekerja Tidak Diberikan Gaji Bagaimana Berarti Memang Kalau Puasa Ini Pagi Bulan Puasa Sangat Dianjurkan Untuk Selalu Melakukan Kebaikan Ya Di Bulan Puasa Ini Kan Bulannya Berderma Bulannya Melakukan Kebaikan Seperti Itu Semua Harus Kita Lakukan Bahkan Rasulullah Sallallahu Hala Desebutkan Di Bulan Ramadhan Dia Akan Didatangi Melekat Jibril Dan Rasulullah Merojah Al-Quran Pada Melekat Jibril Dan Rasulullah Sallallahu Orang Yang Sangat Dermawan Dan Terlebih Lebih Dermawan Di Bulan Ramadhan Lebih Dermawan Daripada Angin Yang Berhembus Kita Kita Angin Yang Berhembus Itu Kalau Dia Berhembus Mengenai Semua Tidak Pilih Pilih Tidak Harus Yang Satu Suku Semua Dilewati Angin Jadi Kita Pun Di Bulan Ramadhan Harus Betul Banyak Melakukan Kebaikan Mengikuti Nabi Kita Rasulullah Sallallahu Sallallahu Aleyhi Wasallam Kesempatan Bagaimana Nasiap Nampung Insyaallah Pantesan Kalau Misalnya Kita Lihat Hadis Itu Banyak Juga Dengan Cerita Yang Sekolah Di Timur Tengah Ramadhan Dibukakan Rumah Pintunya Bahkan Untuk Menari Orang Bahkan Dikasih Amplot Lagi Untuk Menari Kebaikan Karena Memang Dia Ada Dalil Khusus Memberikan Bukaan Puasa Siapa Memberikan Bukaan Puasa Kepada Orang Yang Berpuasa Dia Akan Mendapat Pahala Orang Yang Berpuasa Itu Tanpa Mengurangi Pahala Mereka Makanya Ada Orang Dia Puasa Satu Hari Mendapatkan Pahala Seribu Puasa Karena Dia Memberikan Bukaan Puasa Kepada Seribu Orang Atau Posisinya Gini Ustadz Kebanyakan Perempuan Kalau Perempuan Ada Kodarullah Memang Ada Masanya Ingin Pahala Puasa Itu Solusinya Bisa Bukan Hanya Perempuan Untuk Semua Tapi Maksud Maksud Biasanya Sering Maksud 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 Walaupun Dia Enggak Puasa Tapi Pahala Banyak Paling Tidak Suaminya Anak Anak Yang Dimasak Karena Itu Umum Yang Memberikan Atau Yang Menyediakan Atau Yang Memasak Makanya Ibu Di Rumah Berniat Ketika Memasak Makanan Untuk Bukaan Puasa Untuk Keluruh Yang Berpuasa Dengan Niat Dia Itu Walaupun Dari Hasil Uang Suaminya Dapat Pahala Sambil Marah Marah Dan Seorang Suami Harus Merasa Bangga Mengeluarkan Uang Lebih Terkhusus Bulan Ramadan Ini Biasanya Cuma Merupi Sekarang Berwarna Mungkin Porsinya Dilebihkan Bagi tetangga Beli sayur Satu ikat Kuahnya Satu drong Jadi Kita Berbanyak Kebaikan Kita Berikan Mukaan Puasa Pada Orang Lain Terima kasih Banyak InsyaAllah Lain Galilah Kita Mampir Ngobrol Ngobrol Lagi Tanggal Ramadan Mudah Bermanfaat Biar Berapa hari Masih ada Masih ada Hari-hari Selanjutnya Kalau panjang Umur Tapi Mudah Allah Beri Umur Kita Panjang Amin Syukur Selanjutnya Selanjutnya